Pembangunan ambur aduk sampai sekarang di jaman Bupati Dua Periode yaitu Bupati Pak John yang sekarang sudah menjadikan aktif Wakil Gubernur Provinsi Bungkulu dia sudah titipkan pembangunan para wisata yang ada di Telokdin ini tetapi dari aset pemerintah daerah yaitu Pak Bupati Pak Kopli harus banyak datang kenjungan di Telokdin untuk melihat situasi pembangunan yang telah ditinggalkan ambur aduk seperti ini Bapak selaku masyarakat Kabupaten Lebong dengan sudah ada KPK-TPKOR pengawasan korupsi sudah melihat pembangunan yang ada di Telokdin Telokdin ini pembangunan bagus ini di jaman Bupati John dulu seperti apa aset daerah ini? Nah kalau kita berbicara aset Pak dengan adanya pembangunan-pembangunan yang ada di Kabupaten Lebong ini jadi tidak terlepas daripada aset-aset yang bergerak dan aset-aset yang tidak bergerak contohnya pembangunan daripada Telokdin ini ini adalah merupakan aset daripada pembangunan untuk Kabupaten Lebong nah sekarang itu bagaimana statusnya kok kayak gini daripada pembangunan-pembangunan yang menelankan biaya yang sangat besar kok sampai saat ini kita lihat kenyataan di mata kita tidak terurus terbengkalai sedangkan posisi Kabupaten Lebong ini menuju yang dikatakan program Pak Kopli sekarang itu bahagia dan sederhana kalau kayak gini bagaimana? sekarang daripada pemerintah sudah menjalankan daripada untuk pariwisata kok ini sudah dibangun kok tidak dimanfaatkan ini dibangun tahun berapa Pak? nah ini semasa Pak Rojonsa selama Bupati yang kedua? iya masih di jaman Pak John ya? iya menurut Bapak selaku masyarakat Kabupaten Lebong yang melihat aset-aset terbengkalai begini seperti apa Pak? sangat sedih sekali kok barang ini sudah dibuat kok tidak ditindaklanjutkan nah dengan adanya ini kalau ini dipelihara dan digunakan maka sudah jelas ini untuk perekonomian daripada masyarakat itu sudah jelas di bidang pariwisata oh gitu? iya ini kan ada berapa buah aset ini yang kita lihat semua ini dari punya penyenapannya pembangunan untuk tempat mosola ini semua sudah rusak ini apakah aset untuk pemerintah daerah Kabupaten Lebong dari bupati yang sekarang bisa tindaklanjuti dengan kasus ini? nah justru itu arusnya itu pihak daripada berkompeten disini adalah bidang aset di BKD Kabupaten Lebong apakah dia tidak memantau hal ini? nah dengan adanya ini kita sudah melihat pemerintah aset sudah sedikit rupa dan pemondokan-pemondokan sudah ada ini sudah terlihat tinggal melanjutkan pemerintah aset itu disana di bagian aset siapa? nah di bagian aset kalau tidak salah sekarang itu adalah Putra Putra? iya yang di kepala dinasnya BKD itu adalah Erik Erik? Erik selaku keuangan ya? iya kepala keuangan di BKD daripada Kabupaten Lebong iya ini Pak kita lihat semua ini Pak kami dari pengawasan KPK TPKOR pengawasan pembangunan yang kami lihat di Pemda Kabupaten Lebong yang itu adalah di Teluk Dien ini pembangunan ini Pak bukannya di Teluk Dien saja coba lihat perumahan-perumahan Pak Ansori ini kita sudah turun ke lokasi para wisata internasional yaitu ada di Kejamatan Ribu Kemadang di lokasi Teluk Dien saya selaku pengawasan korupsi KPK TPKOR melihat situasi perkembangan ini bagaimana yang nantan Bupati 2 periode sudah tinggalkan kebangunan seperti ini perjalanan yang sekarang Bupati baru ini yaitu Pak Kepulian Sore seperti apa? nah jadi Alhamdulillah daripada Bupati yang terdahulu 2 periode yaitu Pak Rojoksa itu sudah memelaksan daripada fundasi fundasi daripada pembangunan untuk pariwisata demi kesejahteraan daripada masyarakat nah tinggal sekarang bagaimana daripada pola pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Bukhli Ansori dengan Pak Wakil Bupati Pak Rojoksi dengan Wakil Bupati Pak Rorodi nah ini sayang aset ini sangat betul aset apalagi didukung oleh Arun Jerang Arun Jerang itu sudah jelas internasional punya nah dengan adanya hal demikian bagaimana tanggapan daripada Bupati saat sekarang? dengan tanggapannya dari Pak Bupati Pak Kepulian Sore ya selaku Bupati-Bupati Lebong nah ini aset ini Pak kita bicara aset lagi aset ini pasti yang di aset itu siapa Pak? yang bisa tahu program pembangunan yang terbengkalai di Teluk DIN ini? nah Alhamdulillah dengan adanya aset ini pemerintah daripada kecamatan itu akan memberikan laporan seharusnya kepada tingkat Kabupaten nah disini seperti aset itu tadi dipimpin oleh BKD yaitu ada kabitnya kabit daripada aset baik mungkin cukup? ya jangan saya bilang berkauan berkauan ya baik saya selaku ketua KPK TPKOR pengawasan korupsi saya sudah kunjungan ke lokasi Teluk DIN yang ini para wisata internasional yang pembangunan yang saya sendiri lihat ini di lokasi Teluk DIN kecamatan Rimbu Pemadan ternyata pembangunan ini dari bangun tahun berapa Pak? nah ini kalau tidak pembangunan itu semasa daripada Pak Rhojonsan ya pembangunan ini dibangun oleh masih zaman Bupati Pak Rhojonsan yang dua periode yang sekarang beliau sudah menjadikan Wakil Gubernur di Bungkulu saya melihat dengan segi perumahan dengan lampu yang begini ada inilah aset daerah Kabupaten Lebong Terbangkalai pengalamannya Teluk DIN ini sama saja dengan di di Gor yang itu sarana olahraga internasional yang ada di Gor di TES itu juga kan sama dibangun oleh Bupati yang sebelumnya Bupati yang pertama adalah Bupati Dalhadi tetapi datang di John John tinggalkan seperti itu ini lagi kembali Bupati K2 membangunkan pembangunan para wisata internasional yang ada di Teluk DIN ini dan saya sendiri pada saat itu saya tahu bangun lokasinya saya tahu dan anggaran juga saya tahu tapi saya akan diam karena disitulah saya berpikir karena pada saat itu Pak John selaku Bupati 2 periode sekarang sudah jadi Wakil Gubernur maka pembangunan yang ada ini Pak John sudah membangunkan tinggal pelaksanaan perjalanan itu adalah Saudara Bupati Pak Kopli Ansore atas nama KPK seluruh Indonesia tipikor pengawasan korupsi saya selaku ketua KPK tipikor Kabupaten Lebong atas nama Rizal Wajo serjana hukum saya sudah melihat dengan saksi dan bukti bahwa pemerintah daerah yang bagian aset tolong jalan ke sini lihat pembangunan yang sudah ambruk aduk seperti ini saya ucapkan terima kasih pada sore hari ini saya diwawancara oleh wartawan saya sudah hadir di dengan toko masyarakat atau masyarakat Rimbu Kemadan sudah hadir dengan saya di sini terima kasih selamat menikmati